Intro Wah, kayaknya kalau bercerita-cerita enggak Pak Edi ya Saya lahir di, Bapak Ibu saya bukan dokter, enggak ada sama sekali keluarga dekat yang dokter ya Jadi, kalau terakhir-terakhir aja Pak Edi, ketika dulu SMA, terus ada ujian terakhir Saya baru kepikiran kayaknya, pas nilai saya jadi bagus, ketika itu Wah, kayaknya coba deh, jadi dokter, apa namanya sekolah dokter nih Alhamdulillahnya diterima, dan waktu itu diterima di FKW lagi Ibu tuh luar biasa banget ya, strength ya, kalau bisa dibilang sekarang Tiger Mom ya Alam marmoha ibu ya, jadi ibu meninggal pas COVID kemarin Jadi, memang dari situ saya juga belajar bahwa memang ibu itu waktu saya SD aja Saya enggak nilai saya matematiknya turun lah, saya langsung dicubit gitu ya Ataupun saya ketika mau les, lesnya lupa gitu Ibu langsung keliling kompleks karena saya naik sepeda gitu, main sama temen-temen Langsung, Tommy, Tommy, ada les bahasa Inggris, padahal udah apa namanya saya lupa gitu Jadi, memang saya kira ibu saya sangat strength dan dari situ saya akhirnya bisa belajar, harus belajar lebih tekun dan lain sebagainya Terasa banget, apalagi kan saya spesialisnya bedah ya Dimana orang itu sangat minimal sekali untuk, enggak boleh sama sekali untuk salah Nah, jadi belajar dari ibu bahwa sesuatu itu harus benar, tepat dan juga harus tekun Itu saya dapetin dari ibu sih Harapannya sih menjadi dokter yang dikeluarga satu-satunya ya Jadi, pasti ingin, apa namanya, ingin membahagiakan orang tua itu pasti gitu Tapi memang, tentu saja pas sudah lulus, banyak hal yang memang ketika lulus, banyak cita-cita lain yang ingin dikerjakan ketika itu Soalnya kerja di daerah dan lain sebagainya Gak boleh, procrastination sih pak Jadi, gak boleh menunda-nunda Itu yang memang apa, sama satu lagi, kalau menurut saya sih tidak boleh apa namanya, harus tekun Ya, harus tekun Jadi, kenapa tertarik? Pertama, tentu saja saya lebih suka yang pekerjaannya menggunakan tangan gitu pak ya Terus yang kedua, lihat pekerjaan yang langsung bisa orang dilihat hasilnya gitu Saya kira kalau bedah salah satu dokter, apa, salah satu profesi dokter yang memang bisa kelihatan hasil setelah pekerjaannya gitu ya Kayaknya banyak juga profesi lain yang, apa namanya, salah satunya memang profesi dokter ini, terutama dokter bedah ya Kita sekarang ada juga, ada robotic surgery ini pak, jadi robotic surgery pun bisa dikerjakan remote Misalnya dia di mana, lalu pasiennya di mana, itu sangat mungkin Jadi pasti akan sangat terganggu, tapi memang ada beberapa mungkin yang delicate sekali operasinya Itu beberapa mungkin kita masih bisa harus dikerjakan oleh manusia Planning dan lain sebagainya, bisa sekarang mungkin dengan AI Tapi saya kira ada beberapa yang delicate itu, operasi-operasi jantung itu, itu saya kira masih perlu manusia Kalau menurut saya, sisi human itu ya, sisi manusiawi itu yang nggak akan bisa hilang Nggak akan bisa digantikan oleh AI gitu Judgment human, judgment kita sebagai manusia, pendekatan sebagai manusia itu Saya kira itu masih nggak bisa digantikan oleh robot sih, atau AI Bagaimana menjadi dokter yang lebih human, tetapi juga aware terhadap teknologi gitu Terus terang memang salah satu kebanggaan menjadi preset itu adalah ketika hasilnya di publish atau di jurnal internasional itu pak Jadi ketika di publish itu saya lihat, apa namanya, hasilnya kita seneng gitu Tetapi memang ketika disitasi lagi oleh orang lain, saya kira itu akan lebih seneng lagi Tetapi memang jiwa riset itu ada di dalam dokter, saya kira Jadi riset itu, memang dokter itu sudah harus bisa riset Karena memang kerjaannya meriset orang, jadi harus bisa riset Jadi saran saya memang untuk dokter-dokter muda, saya kira memang harus lebih, harus tekun Harus belajar teknologi saat ini, harus bisa edukasi pada platform-platform masyarakat Dan teknologi itu memang harus juga dikuasai oleh para teman-teman dokter Terima kasih